Bahasa Indonesia tolas 3 sekolah dasar budi mulia 2 panjang Anak-anak sebelum kita masuk materi baru kita akan mengulas materi sebelumnya Materi sebelumnya adalah kata depan di dan awalan di Anak-anak masih ingat bentuk di ada dua macam Di sebagai kata depan dan di sebagai awalan Di sebagai kata depan diikuti nama tempat ditulis pisah Contoh di sepasi kelas, di sepasi aula, di sepasi lapangan Selanjutnya di sebagai awalan di diikuti kata kerja ditulis sambung Contoh di baca, di gandeng, di sayang Semua penulisannya disambung Baik hari ini kita masuk materi baru ya Materinya adalah kalimat berita Wah apa itu kalimat berita ada yang tahu? Kalimat berita adalah kalimat yang isinya kita memberikan informasi kepada orang lain tentang keadaan atau peristiwa Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberi tahu orang lain tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian Contoh yang pertama Dhani suka membaca buku Contoh yang kedua Tiara dan Nana bermain boneka Contoh yang ketiga Ani sedang bermain sepeda Bentuk kalimat berita dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik Mis contohkan disini Kalimatnya temanku bernama Larissa pandai menyanyi Awal kalimat menggunakan huruf kapital Temanku T-i-nya besar ya huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Menyanyi setelah itu diakhiri dengan tanda baca titik Ingat nama orang juga huruf awalnya menggunakan huruf kapital Perlu anak-anak ketahui dan ingat ya Menulis kalimat dimulai dengan huruf kapital Nama orang menggunakan huruf awal kapital Dan gunakan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat berita Mis contohkan lagi disini ada sebuah gambar Wah gambarnya menarik ya Baik anak-anak Miss memiliki gambar yang pertama Ada gambar anak-anak sedang bermain layang-layang Di sebuah lapangan ya ini ya Coba anak-anak buat kalimat beritanya Nanti Miss akan contohkan juga kalimat beritanya Silahkan Miss memiliki contoh kalimatnya Mereka bermain layang-layang M menggunakan huruf kapital karena awal kalimat Dan ingat diakhiri juga dengan tanda baca titik Setiap membuat kalimat berita ya Miss juga memiliki contoh gambar yang kedua Ada ibu dan anaknya ya sedang membaca buku Coba anak-anak buat kalimat beritanya Ya Miss memiliki contoh Nesha dan mama membaca buku cerita Nesha N-nya menggunakan huruf kapital Karena nama orang ya dan awal kalimat juga ya Dan ingat diakhiri juga dengan tanda baca titik tentunya Baik contoh gambar yang ketiga Wah sedang apa mereka sedang mencuci mobil ya Coba anak-anak buat dulu kalimat beritanya Ya baik Miss memiliki contoh kalimat beritanya Mereka berempat mencuci mobil M menggunakan huruf kapital karena awal kalimat Dan diakhiri dengan tanda baca titik Gambar yang keempat Ini sedang bermain sepatu roda ya Oke coba anak-anak buat dulu kalimat beritanya Anak-anak Miss memiliki contoh kalimatnya Malik bermain sepatu roda M awal kalimat dan nama orang ya Jadi menggunakan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik tentunya Anak-anak tetap jaga kesehatan Selamat belajar dan tetap semangat tentunya ya Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Mount Thessaly Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.